Hai, nama saya Sarfina di Usmaningrum, NRP 083-062, mahasiswa desain produk ITS. Judul tugas air saya berupa desain mainan edukasi bermain peran multitematik untuk anak usia 4-6 tahun. Dilatar belakangi oleh upaya untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan fisik anak semenjak usia golden age, di mana perkembangan otak kanan anak sangat besar. Lalu dari banyaknya fenomena UMKM mainan kayu di Indonesia dan influencer ibu muda, judul ini juga mengambil acuan jurnal desain terdahulu untuk anak prasekolah. Lalu mengambil data pre-map rupa kuisioner, interview mendalam, user testing, dan shadowing anak main lego. Lalu dilakukan consumer journey mapping kepada ibu dari membeli mainan sampai bermain dengan anak, dan analisis shadowing kepada anak saat bermain lego. Lalu dari situ dirumuskan masalah sebagai berikut. Konsep mainan ini adalah multitematik yang memiliki lebih dari satu tema. Dalam satu set mainan terdapat tema resto, pasar, dan kebun. Lalu konsep lainnya adalah fun, kreatif, organized, open-end, dan aman. Lalu diadakan ideasi sketsa dengan konsep permainan bermain peran makro dan mikro. Dari ideasi tersebut, dikembangkan menjadi tiga alternatif lalu diujikan kepada calon user untuk dikembangkan. Alternatif satu adalah alternatif yang terpilih. Kemudian dilakukan pengembangan desain mulai dari sketsa, tiga dimensi, sampai visual design yang nantinya akan menjadi proses menuju final design. Lalu berikut adalah 3D model dari final design judul tugas akhir ini. Proses pembuatan model diawali dengan membeli kayu untuk diolah dengan mesin cutting laser. Lalu dilanjutkan dengan mesin bubut kayu. Lalu di finishing dengan wood stain. Berikut adalah dokumentasi model berupa bagian pasar, kebun, rumah makan, boneka, dan packaging yang sudah selesai. Lalu dilakukan simulasi model ketika model disusun. Lalu dilakukan user test pada anak usia 4-6 tahun mulai dari menyusun, bermain, sampai memereskan mainan. Dan diakhiri dengan tes penimoni dari user. Buat anak-anak, kalau buat anak-anak itu sebenarnya bagus, bisa menstimulus mereka untuk kreatifitasnya. Terus hampirnya mereka juga punya keinginan untuk bikin yang lain. Berikut adalah info kontak yang dapat dihubungi. Terakhir, terima kasih kepada desain produk ITS, doksen pemimbing, penguci, koordinator TA, dan seluruh penonton video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.